Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ada 2 handphone Xiaomi Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X dengan chipset Mediatek, jadi kodenamenya adalah Nickel Handphone ini kasus awalnya restart-restart, kemudian bisa kita lakukan flashing ulang tetapi belum berani kita setting GPS akurasi tinggi karena pasti akan restart kembali untuk sementara memang handphone ini aman, tidak restart-restart karena untuk lokasinya kita setting bukan ke akurasi tinggi tetapi ke khusus perangkat nanti kita akan mencoba untuk mengoprek lagi softwarenya dan biar mudah untuk oprek software pada Redmi Note 4 Nickel atau Redmi Note 4X Nickel ini maka akan kita coba untuk unlock bootloadernya dulu sekarang kita akan cek dulu status bootloadernya masuk ke menu setelan, kemudian tentang ponsel kemudian kita bisa ketuk berkali-kali versi MIUI-nya jadi tinggal kita ketuk-ketuk saja sampai muncul notifikasi sekarang Anda adalah seorang pengembang kemudian kembali dan masuk ke setelan tambahan masuk lagi ke opsi pengembang kemudian perhatikan di status MI unlock-nya handphone ini masih terkunci bootloadernya kita akan coba untuk unlock bootloader atau lebih keren dengan sebutan UBL sebelum kita UBL, kita matikan dulu handphonenya namun bagaimana dengan handphone Redmi Note 4 dengan kondisi terkunci akun minyak seperti ini tentu saja handphone tidak bisa dimatikan maka untuk mematikan handphone ini bisa teman-teman lepaskan dulu casing belakangnya pelan-pelan teman-teman lenggangkan backdoor-nya atau casing belakangnya kemudian perhatikan saat menarik casing belakangnya jangan terlalu cepat karena ada sensor sidik jarinya jangan sampai putus kemudian kita lepaskan saja soket baterainya seperti ini maka handphone sudah otomatis off atau mati dan kita pasang lagi soket baterainya sekarang dua handphone ini sudah dalam kondisi off atau mati tinggal kita hubungkan saja ke komputer untuk proses unlock bootloadernya dan untuk unlock bootloadernya kita gunakan software gratis dan juga metode unlock bootloadernya adalah instant tidak perlu kita meloginkan akun MI dan lain sebagainya tidak perlu menunggu lama dengan MTK GSM Sulteng versi 1.3.4 ini bisa kita UBL Redmi Note 4 Nickel ini dengan cara instant oke kita ekstrak dulu filenya dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher kita tunggu sebentar sampai proses ekstraknya selesai kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama MTK GSM Sulteng V1.34.ref2.exe sampai toolnya berjalan seperti ini selanjutnya kita akan install dulu driver agar handphone bisa terbaca oleh toolnya klik menu install driver pada toolnya kalau sudah kita masuk ke menu Xiaomi selanjutnya silahkan pilih serinya Xiaomi Redmi Note 4 MTK kemudian opsi di sebelah kanan bawah kita pilih menu UBL dalam kurung bot loader lalu kita siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita klik menu execute pada toolnya sampai muncul keterangan waiting for device connection kita hubungkan handphone ini ke komputer sambil menekan tombol volume bawah untuk tombol bootnya perintah yang muncul pada toolnya itu menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah kenapa kita hanya menekan tombol volume bawah aja ya kebiasaan saat kita menggunakan SP Flash Tool untuk flashing Redmi Note 4 Mediatek ini karena memang ketika kita flashing menggunakan SP Flash Tool cukup menekan tombol volume bawah aja namun ternyata MTK GSM Sulteng Tool tidak bisa membaca handphone ini justru handphone masuk ke mode charging oke kita akan coba ulangi dengan menekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya perhatikan handphone langsung terbaca lepaskan untuk menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock bootloadernya selesai ada keterangan all is done yang artinya proses unlock bootloadernya sudah selesai kita akan coba untuk menyalakan handphone ini tekan aja tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian kita letakkan handphonenya dan kita lakukan eksekusi untuk handphone yang satunya langkahnya sama ya kita masih memilih menu Xiaomi dengan seri Redmi Note 4 MTK pilih menu OBL sebelah kanan bawah dan klik menu execute kemudian kita hubungkan handphone ini dengan menekan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kemudian colokkan kabel data ke handphonenya jika sudah terbaca oleh toolnya lepaskan kedua tombol volume kemudian kita tunggu sampai proses unlock bootloadernya selesai ada keterangan all is done yang menandakan unlock bootloader pada Redmi Note 4 Mediatek ini sudah selesai kita akan lihat hasilnya langsung aja kita menuju ke handphone yang sebelumnya tadi yang awal tadi kita sudah unlock bootloader kita akan cek hasilnya masuk ke menu setelan kemudian setelan tambahan kemudian opsi pengembang kemudian masuk lagi ke status Mi Unlock dan perhatikan perangkat telah terbuka jadi handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya dengan cara instan begitu juga yang sebelah kanan ini ya yang tadi terkunci akun Mi pasti sudah ter-unlock juga bootloadernya ketika kedua handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya akan semakin mudah juga bagi kita untuk mengotak-atik softwarenya dan menemukan solusi paling tepat untuk mengatasi kasus restart pada Redmi Note 4 Redmi Note 4 X Mediatek dengan kodename nickel ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa kita akan lanjutkan Oprex software-nya utak-atik firmware-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya